Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di awal channel Oke pada video kali ini saya mau berbagi tips Bagaimana cara merubah pelampung ini Yang terlihat kecil ya Menjadi lebih besar dan mudah untuk dilihat Oke disini saya gunakan ada sedotan ya Sedotan ini Kemudian untuk sedotannya sendiri ini sangat kaku ya Keras juga tebal Tidak lantur ya Oke saya pilih sedotan Jangan asal pilih ya Kita pilih sedotan untuk merek yang ini ya Yang biasanya digunakan untuk teh capoci Atau mungkin kalian boleh menggunakan sedotan dengan jenis yang lain Tapi dengan tekstur atau kontur yang sama lah seperti itu ya Oke kita lanjut aja Ini saya sudah siapkan lemnya Ya lem korea Al teko ini korek api Kemudian ini ada gunting Oke untuk bahan tambahannya Barangkali dibutuhkan ya Yaitu ada skotlet Kotlet ini yang biasa saya gunakan adalah skotlet menyala Saya memiliki tiga warna disini Merah tua kemudian oren dan yang putih Ini menyala kalau dari tempat gelap Kita kasih terang ya Biasanya kalau mancing malam itu cahaya bulan Oke Untuk selanjutnya Dari bahan ini ya kita ukur dulu Kalau biasanya antara panjangnya 10 cm ya Kita kasih lebih 3 cm lah Biar lebih panjang ya Artinya ini menjadi ukuran kurang lebih 13 cm ya Ya seginilah ya Kita potong seukuran tadi yang jelas lebih Lalu kita masukkan kumpul merak ini Atau kelampung merak ini Di sini ya Ke dalam sedotannya Nanti kita potong di bagian sini Kita potong dulu Nah seperti ini Kemudian selanjutnya Kita kecilkan diameter sedotan itu sendiri Supaya tidak melorot ya Di bagian ujungnya nanti ya Oke kita gunakan korek api Ya kita masukkan dulu ke dalam Ini kemudian kita pegang Gini kita tekan-tekan Pelintir Ya Dengan tujuan nanti diameter ini Sedotan itu akan lebih kecil Daripada diameter luar dari si pelampung Supaya tidak melorot ya Nah ini kayaknya sudah cukup Kita tarik ke bawah Dan ini sudah mentok ya Sudah mentok Kemudian selanjutnya kita Nah posisinya seperti ini Kita lanjutkan pengeleman ya nanti ya Di bagian ini Ini pengeleman boleh hanya di ujungnya saja Boleh juga dimasukkan ke dalam sedotan nanti ya Kedalamnya Tergantung selera kalian sajalah Oke Lanjutnya kita lakukan pengeleman Pada bagian bawah ya Yang nanti ke anting-antingnya ini Kita gunakan lem secukupnya saja Tapi yang jelas Kemudian kalian harus perhatikan ya teman-teman Ini lem kita secukupnya saja Kita upayakan Tidak terlalu berat nanti ya Bebannya ya Si kumbul ini ya Atau si pelampung ini Agar supaya dia tetap Mengapung dengan sempurna di air ya Kita tunggu sampai dengan kering Lanjut kita Ini Apabila diperlukan saja ya Kita lihat Ini biasanya ada tiga warna ya Yang paling ujung biasanya warna yang sangat gelap Warna gelap ya Lebih tua ya Kita gunakan yang berat tua ini Tujuannya untuk memudahkan penglihatan kita ya Tujuannya untuk memudahkan penglihatan kita Oke Kita potong ya Ya kira-kira 2 cm lah ya Agar lebih tebal Seperti ini Selanjutnya kita aplikasikan pada bagian atas Sesuai dengan Pada umumnya ya Warna pada umumnya pada pelampung Biasanya di bagian atas itu Warna yang lebih tua Lebih gelap Ya ini ya Lebih pekat Kita pelintir saja seperti ini Ya Oh iya teman-teman Ini Si Sedotan ini sendiri Ya Dia mengapung ya Sebetulnya tidak tenggelam pada air Jadi Walaupun ditambah seperti ini Dia tidak mengurangi daya apungnya Termasuk juga skotlet ini Skotlet ini skotlet yang lentur Yang menyala ya Bukan skotlet yang biasa ya Kalian cari ajalah di toko-toko skotlet Oke Ini sudah Kemudian Kita gunakan yang bagian tengah Ya kita sesuaikan juga nih Dengan warna pelampung ya Kita gunakan yang netral Yang netral Biasanya Oh ini ya Yang putih ya Yang putih sebagai jeda ya Nah kita gunakan yang putih Ini agak kecil ya Agak tipis dari yang tadi Kira-kira ini kita potong 1 cm lah Ya boleh nanti diantara yang merah tua sama yang putih ini Digasih jarak ya Boleh juga enggak ya Yang penting ada kontras warna lah ya Kelihatan seperti itu Oke kita buka dulu Untuk skotlet putih ini ya Ini skotletnya tipis dan lentur ya Dan ini menyala nih Kalau kalian tahu Biasanya di shockbreaker motor Itu suka dulu kan Suka ada ya Yang skotlet list yang menyala itunya Oke kita aplikasikan di tengah disini Ya seperti ini kita tempelkan Oke kemudian kita lilitkan lurus ya Jangan sampai bengkok-bengkok pokoknya Oke seperti ini ya Oke Kita penuhi lingkarannya Selanjutnya kita potong Bagian lebihnya kita potongnya Ini tidak menambah berat ya Karena dari skotlet dan sedotan ini juga Malah menambah daya apung ya Jadi ini aman untuk digunakan Tidak apa Tidak menjadikan sepelampung itu tenggelam Oke sudah kita potong Oke Nah penampakannya seperti ini ya Jadi sudah mulai terlihat kontras Kemudian agar lebih kontras lagi Ya ini sudah terlihat kontras Kita gunakan warna yang Tidak terlalu pekat Nah saya pakai warna yang oran Ini boleh sama Ketebalannya sama yang tadi merah tua ya Yang merah pekat ini Boleh nanti sama Oke kita potong Kita lanjutkan Yang ini Ya Sama kita aplikasikan juga Nah kita potong seperti ini Oke tetap lurus Kontrolannya agar terlihat rapi ya Jadi teman-teman Kalau dalam segala sesuatu itu Kita harus perspektif ya Jangan jorok Oke Lalu kita buka lagi Seperti ini ya Ini tujuannya ya itu tadi ya Biasanya kalau pelampung terlalu kecil Kita sangat kesulitan Melihat pergerakan pelampung itu sendiri Atau sambaran ikannya Karena posisi kita biasanya jauh dari pelampung itu Sekitar 3-4 sampai 7 meter Biasanya ya Kemampuan jarak lihat Apalagi Matanya sudah minus atau silinder ya Oke kita tempel seperti ini Kita rapikan lurus Jangan menggerut Kita penuhi lingkaran sedotannya Oke Untuk kelebihannya lanjut kita potong Nah ini seperti ini pemotongannya Oke Nah ini sudah jadi Nah Ini kontras ya Sehingga memudahkan Penglihatan untuk mata kita Oke Ini kelebihannya yang pertama tadi Dia mudah Mengapung ya Tidak berat Kemudian sedotannya tidak mudah patah Dan tidak lentur Kaku Cenderung juga tebal Nih kita lihat ya perbedaannya Dari tingginya saja Biasanya Untuk pancing di danau Kita perlu Pelampung-pelampung yang Tinggi seperti ini ya Oke untuk selanjutnya Kita lanjutkan nanti ya Untuk pengetesan Daya apungnya Kemudian penyalanya ya Dari tempat gelapnya Oke Segitu saja ya teman-teman Kita lanjutkan coba ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!